Intro Shalom selamat pagi Amang Enang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKB Peden Pasar Untuk edisi hari ini Selasa 17 September 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Yang mengenang tertulis dalam Injil menurut Yohanes Pasal 12 Ayat 47 Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Di dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Amin yang seringkali kita katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Pada hari Yang terakhir Akan menghakimi dunia Begitu dia akan datang untuk menghakimi dunia Untuk memisahkan yang baik dan Yang jahat Begitu Tapi di dalam perikop ini Kita temukan seolah-olah bahwa Itu hanya sebagai tuduhan Atau itu hanya sebagai Dugaan saja Karena Yesus sendiri katakan disini Bahwa Ketika ada seseorang yang mendengar perkataanku Kata Yesus Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Aku tidak akan menghakiminya katanya Karena aku Bukan datang untuk menghakimi Tetapi untuk menyelamatkan dunia Karena itulah tugas Yesus yang mau dikatakannya Aku datang Menyampaikan Dan orang mendengar Dan lalu Biarlah Itu Berbuat Berbuah Begitu Biarlah dia berbuat melalui Perkataan itu Melalui perbuatannya lah itu Menjadi berbuah Begitu Firmannya Bukan Nanti kita akan bicara Dalam konteks lain lagi Perkara Apakah perbuatan itu menyelamatkan Tapi di dalam perikop ini Emang Enang Yang disebutkan adalah Bahwa Yesus Tidak akan menghakimi Orang seperti itu Lalu apa yang dimaksudkan Yesus Ternyata Ini harus kita Baca Ayat lebih lanjutnya Kalau tadi kita baca Ayat yang ke 47 Maka Kita akan baca Sampai di Ayat 48 Dan Ayat 49 Demikian Barang siapa Menolak aku Dan tidak menerima Perkataanku Ia Sudah ada Hakimnya Yaitu Firman yang telah Kukatakan Itulah yang Akan menjadi Hakimnya Pada Akhir zaman Begitu Maka Ayat 49 Dilanjutkan dengan Sebab aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Tetapi dari Bapak Yang mengutus aku Dialah yang Memberintahkan aku Untuk apa Untuk mengatakan Apa yang harus Aku katakan Dan aku sampaikan Begitu kira-kira Jadi Aku sudah sampaikan Kata Yesus Aku sudah perkatakan Dan silahkan manusia Lakukan itu Artinya ketika Dia tidak melakukannya Tindakannya sendirilah Yang menjadi hakim Atas Orang-orang tersebut Ketika dia mendengarkan Firman Tuhan Tetapi dia tidak Melakukannya Maka perbuatannya itu Menjadi Yang akan menghakimi Dirinya sendiri Yang akan menjadi Gumerang bagi Orang-orang itu Dan Kalau kita baca Sampai akhir Dia akan katakan Dan aku tahu Bahwa perintahnya Itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku Menyampaikannya Sebagaimana Difirmankan Oleh Bapak Kepadaku Sudah Sebagaimana Bapak Menyampaikan firman itu Kepada Yesus Kristus Yesus Kristus Itu adalah firman itu sendiri Dan ketika Yesus Kristus Dalam pribadi manusia Menyampaikan firman Kepada Orang-orang Kepada manusia Begitu Maka Tujuannya adalah Untuk menyelamatkan Bukan menghakimi Tetapi ketika Orang-orang Tidak melakukan firman itu Maka perbuatannya itulah Yang menjadi hakim Atas orang-orang itu Begitu kira-kira Yang mau disampaikannya Jadi yang mau Simpelnya yang mau dikatakan Oleh Yesus adalah Lakukanlah Firman itu Adalah untuk Dilakukan Begitu Jadi Jangan anggap Yesus Kristus Nanti akan menjadi Bilang Kau salah Kau salah Kau salah Tapi Harusnya kita sudah tahu Kita sudah dengar Melalui perkataan Firman Tuhan Dan Kalaupun katakan bahwa Tidak usah repot-repot Begitu Cari Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana ini Kita akan tahu sendiri Dari firman Tuhan itu Bahwa apa yang kita lakukan Ini adalah Salah Apa yang kita lakukan ini Adalah yang baik Yang sedang kita usahakan Ini adalah yang baik Jadi biarlah firman itu Yang menghakimi kita sendiri Di dalam Hati kita Oh ternyata Firman Tuhan Katakan seperti ini Inilah yang harus aku lakukan Inilah tindakan yang benar Kalau yang itu adalah Yang salah Maka kita akan Tetap hidup Di dalam firman itu Emang inang Tujuan firman itu adalah Untuk Menyelamatkan kita Dan mari masuk Kedalam Keselamatan Melalui Firman-firman Yang telah Yesus Kristus Sampaikan kepada kita Amin Kita bersatu Dalam doa Terpujilah engkau Ya Allah Bapak kami Atas penyertaanmu Kepada kami Hingga pada saat hari ini Terima kasih atas hari yang baru Yang engkau anugerahkan Kepada kami Biarlah sepanjang hari ini Sebagaimana pada waktu Waktu yang lalu Ya Bapak Engkau telah berkati kami Pada hari ini pun Engkau bahkan lebih lagi Berkati dan sertai Segala aktivitas kami Terima kasih atas firmanmu Yang mengingatkan kami Ya Bapak Agar kami tetap Menjalankan Perintahmu Melalui teladan Teladan yang telah Disampaikan oleh Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Dan ajaran-ajaran Serta firman Yang Telah Telah engkau Sampaikan Melalui Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Agar kami Masuk ke dalam Keselamatan yang telah Engkau sediakan Melalui Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian renungan Pagi kita Hari ini yang menginang Sampai jumpa di hari esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Kau berikan nyawamu Menembusku Seluruh hidupku Ku serahkan padamu Itulah janjiku Kepadamu Terima kasih telah menonton